Semakin banyak yang barangkali perempati pada calon presiden yang dukung oleh Nasdem, suka tidak suka, sebenarnya wajar saja kalau dia mendapatkan ekor jas tadi, ya kan? Udiar Nis, hasil survei ternyata cepakan, Surya Palo diakini akan meninggalkan Adis Baswedak. Deni Siregar, pastikan Adis akan diselingkuhi Nasdem, ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Tapi kalau sebaliknya, semakin banyak yang tidak berempati, ya Nasdem juga harus siap-siap untuk menerima konsekuensi itu. Tapi insya Allah, kenapa barangkali kita masih optimisme besar ini? Tidak hanya kita tergantung pada paslah faktor seorang capresnya sendiri, tapi kerja-kerja partai ini, di luar daripada pencah persen itu tidak kalah pentingnya. Dan kita lakukan itu bersama. Buat orang seperti Surya Palo, uang sudah bukan lagi sesuatu yang punya nilai buat dia, karena dia sudah punya semuanya. Ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan. Dan karena kesalah pada ganjar, akhirnya Surya Palo mencalonkan Anies Baswedan, yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya hasil surveinya. Anies Baswedan adalah jalan untuk Surya Palo menuju eksistensi ambisinya untuk menjadi kingmaker di dalam perhelatan pemilihan presiden ini. Dengan mendukung Anies, Surya Palo akhirnya menjadi sejajar dengan PDI Perjuangan, karena mereka sama-sama punya calon presiden. Hanya situasi ini akhirnya jadi pisau bermata dua untuk Surya Palo. Karena Anies, nggak bisa mereka jual selain harus menjadi antitesa presiden Jokowi. Ya Anies ini kan posisinya sebagai wayang aja, sementara tiga partai ini kan dalang. Iya kan? Tidak bisa Anies yang mengatakan saya mau ke sana, mau ke sini, nggak partai ini yang mengatur mau kemana. Pegiat media sosial, Denny Sireger menyoroti dinamika perpolitikan, khususnya yang tengah dilalui oleh Surya Palo di Pilpras 2024. Dirinya mengatakan politikus senior tersebut tengah memutar otak untuk menyelamatkan partainya jelang pesta demokrasi. Hal tersebut karena blunder dalam memajukan Anies Paswedan, Surya Palo pun kebingungan dengan semakin menghilangnya elektabilitas dari Anies. Menurutnya mantan menteri pendidikan tersebut akan segera ditinggalkan oleh Surya Palo, hal itu demi sebuah habisi. Menurut Denny, Surya Palo sebenarnya sudah tidak lagi berbicara soal uang, karena uang sudah tidak ada artinya lagi bagi Surya Palo. Apalagi ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang yaitu kekuasaan, kebanggaan, dan pencapaian dalam kesempurnaan. Selama berdirinya Surya Palo dan partai nasda miliknya, ajalah berperan sebagai pendukung calon saja, bukan sebagai pengusung. Sejak Jokowi memimpin, PDI Perjuanganlah yang punya peranan besar sebagai partai pengusung calon presiden. Nama PDI Perjuangan kemudian mendulang dan mereka telah menguasai mayoritas kursi di parlemen. Tentunya kesuksesan PDI Perjuangan mengusung Presiden Joko Widodo dan menguasai parlemen inilah yang membuat Surya Palo iri dan ingin membesarkan Nasdaq seperti PDIP. Sebuah ambisi besar dari Surya Palo yang dijalankannya dengan strategi untuk mencapai puncah. Terlebih sebelumnya usaha Surya Palo untuk mengajak Genjar Pranowo menjadi capres dari Nasdaq, namun ditolak. Tentu karena kesal pada Genjar, akhirnya Surya Palo menjalankan Adis Paswedan yang pada waktu itu sedang tinggi-tingginya sesurveinya. Adis Paswedan adalah jalan untuk Surya Palo menuju eksistensi ambisinya menjadi kingmaker dalam pemilihan presiden, sehingga bisa sejajar dengan PDI Perjuangan karena mereka sama-sama punya calon presiden. Hanya situasi ini, kata Denny, akhirnya jadi pisau bermata dua untuk Surya Palo karena Adis ini tidak bisa mereka jual selain harus menjadi anti-tesa dan presiden Jokowi sendiri. Dengan menjadi anti-tesa, maka Nasdaq akan mendapatkan caruk dari pendukung Anis Paswedan yang rata-rata dari kelompok Islam garis keras. Ya, ya dong. Yang jelaskan, gak mungkin Adis akhirnya menjadi tongkat estafetnya presiden Jokowi karena memang bukan di sana target marketnya. Tetapi di dalam perjalanannya, Nasdaq kemudian menjadi linglu karena surveinya Adis terus-menerus melorot jatuh. Adis Paswedan yang dulu selalu ada di urutan kedua sesudah Genjar Pranowo, sekarang posisinya sudah direbut oleh Prabowo yang juga Genjar merekrut para simpatisan Adis. Menurut Denny, jiwa pengusaha Surya Palo goncang karena sebagai pengusaha harus mengamankan bisnisnya tersebut. Kalau Adis kalah, bisa-bisa bisnis Surya Palo akan terus dikerjai oleh pemerintah sehingga tidak bisa berkembang. Inilah yang menjadi ketakutan utamanya dari seorang Surya Palo. Karena DNA Surya Palo adalah DNA Golkar yang gak bisa menjadi oposisi selama-lamanya sebab butuh pegangan supaya bisa hidup dan berusaha. Dedy pun menandaskan kalau Surya Palo adalah politisi senior yang piyawai dan dia juga adalah pengusaha yang hadal. Nah, dalam situasi yang gak jelas untuk Nasdaq ini, Surya Palo pun merasa dijauhi oleh Jokowi. Dia merasa hubungannya dengan Jokowi mulai merenggan. Ya, benar kalau Surya Palo mau jadi kingmaker, benar juga kalau Surya Palo juga ingin menang. Tapi Surya Palo juga politisi senior yang piyawai dan dia juga adalah pengusaha yang hadal. Bisa saja dia membuat kesepakatan dengan Jokowi untuk menjaga Anis untuk sementara supaya jangan dipegang oleh partai lain. Dan, kelak pada waktunya Surya Palo akan meninggalkan Anis yang akhirnya tidak bisa menjalankan diri karena memang suara PKS dan Demokrat saja tidak mencukupi. Apalagi hubungan PKS dan Demokrat sekarang juga sedang rapuh. Sebab mereka berdua rebutan jadi calon wapresnya Anis meski kedua partai itu secara kendaraan bergantung pada Surya Palo semuanya. Ingat, politik itu cair dan dinamis kawan. Kita baru benar-benar tahu siapa kawan dan siapa lawan waktu pendaftaran di bulan Oktober sampai November di tahun 2023 nanti. Jadi jangan kaget kalau ternyata nanti Anis nggak dapat tiket karena dia ternyata cuma dijadikan pacar doang. Sedangkan kekasihnya akhirnya menikah dengan orang lain. Jadi, bagaimana menurut Anda? Bapak Presiden Jokowi itu selain pejabat publik, beliau juga pejabat politik. Demokrat serang Jokowi, Anis bocorkan sejarah SP. Demokrat, kija. Ditulis oleh Nina Nur, dikutip dari siwo.com. Betul-betul harus dipahami oleh masyarakat bahwa Presiden hari ini benar-benar memiliki kepentingan agar bangsa ini, agar pemerintahan ini memiliki keberlanjutan ke depannya di 2024. Sehingga yang saya sampaikan tadi mas, sejumlah tantangan-tantangan yang harus dihadapi itu bisa dipersiapkan oleh para partai politik dalam mereka menyusun bagaimana koalisi-koalisi ini akan terjadi. Karena suka tidak suka mas, kita sekarang berada dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Kita berada dalam ancaman krisis ekonomi, kita berada dalam keancaman krisis geopolitik yang terus memanas antar negara-negara adik kuasa. Dan pada titik ini Indonesia harus benar-benar, bangsa Indonesia harus benar-benar bisa memilah, melihat. SBE mau diklaim sebagai Presiden lebih baik dari Pak Jokowi, nggak bisa. Karena sudah terjadi, sudah terlanjur buruk. Aif-aif sejarah ini akan terus-terus dibuka selama orang-orang demokrat masih membandingkan dan merasa Pak SBE lebih baik. Ya terserah kalian, kalau mau dibongkar mari kita bongkar-bongkaran terus. Dan Pak Jokowi juga akan selalu lebih baik dari Pak SBE sampai hari ini dan sampai kapanpun. Karena ya apa investasi yang dilakukan oleh SBE, ya apa gitu. Kalau kita ingat SBE, yang kita ingat apa? Candi hambalang, korupsi, partai demokrat dari ketua umum, sekjen, sekretaris, semuanya elitnya masuk penjara. Itu faktanya gitu, udah nggak bisa dibantah lagi. Jadi saran saya bagi demokrat, ya introspeksi lah. Mengkritik itu boleh, silahkan. Tapi kalau Anda ninyir, mempermasalahkan dan membandingkan dengan zamannya SBE, itu Anda bunuh diri namanya. Itu dulu kemana para politisi demokrat yang sekarang menuduh Presiden Jokowi cawe-cawe? Apa mereka ini pura-pura dungu dan lupa dengan kelakuan bosnya sendiri? Lagian yang ributkan hanya para politisi dan para basen ya. Rakyat sih nggak mempermasalahkan. Karena rakyat tahu betapa kerasnya seorang Presiden Jokowi ini bekerja buat rakyat. Membangun jalan dan jembatan, sehingga kegiatan mudik rakyat makin kesini makin mudah. Makin minim kemacetan, minim kecelakaan, minim korban jiwa, mudik pun makin asik dong. Ya diingat sama rakyat kan itu? Sarana transportasi seperti jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan yang makin banyak dan baik. Itu tentu hasil kerja keras Presiden Jokowi. Saya yakin rakyat makin nggak peduli dengan apa yang dituduhkan oleh Partai Demokrat. Sesudah kehebohan Presiden Jokowi meninjau jalanan rusak di lampu dengan menggunakan mobil sedan kepresidenan. Bagaimana serunya Presiden dan beberapa menterinya mencoba melintasi jalanan rusak itu? Semacam off-road tapi pakai sedan dan minibus. Itu lebih menarik buat publik, lebih seru, dan banyak sekali beredar videonya di media sosial. Lantas Presiden Jokowi pun mendulang banyak puja. Kini kembali ke Demokrat. Nah, ketika serangan Demokrat terhadap Presiden Jokowi sedang dilancarkan dengan pasif, tiba-tiba Anas Urbaningrum, mantan politisi Demokrat yang baru saja bebas dari penjara, ikut menyelipkan komentar. Dipoting di akun media sosialnya, menurut Anas, ketika SPY masih jadi Presiden pertama dengan pimpinan Partai Koalisi di era SPY, sering dilakukan di CKS, namun juga pernah beberapa kali digelar di istana. Entah maksud komentar Anas ini memang ada niatan membantu Presiden Jokowi ataupun tidak, namun komentar ini sangat menohok buat Demokrat. Membogar jeruan SPY lebih dalam dari berita-berita yang ada di media. Bisa jadi, Anas sedang menggertak Demokrat untuk kepentingannya sendiri. Kita nggak tahu ya, yang pasti saya kira Anas ini sedang pamer kekuatan ya sama Partai Demokrat. Memberikan contoh sedikit saja, bahwa sedikit saja Anas ngomong soal SPY, efeknya itu bisa banyak. Yang diceritakan Anas itu kan secara otomatis mematahkan semua serangan tuduhan para politisi Demokrat terhadap Presiden Jokowi, jadi hambar dan nggak berarti. Tentunya menjadi sebuah pelajaran tersendiri buat Partai Demokrat. Sebenarnya tanpa komentar Anas, saya kira Presiden Jokowi nggak akan terpengaruh oleh serangan-serangan Demokrat itu. Sementara yang terpengaruh oleh komentar Anas hanya Demokrat itu sendiri. Presiden Jokowi justru sedang mendapatkan penilai yang terbaik dari rakyat Dalam berbagai survei kepuasan terhadap kinerjanya, Presiden Jokowi mendapatkan angka tertinggi. Seperti dari politracking, angkanya mencapai 74,7 persen. Dari indikator kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi, mencapai 78,5 persen. Sedangkan dari LSI, mencapai angka 82 persen. Tentunya, rakyat pasti lebih memandang Presiden Jokowi ketimbang mendengarkan ributnya Partai Demokrat. Kura-kura emang juara? Jadi, bagaimana menurut Anda?